Al-Fatihah 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 Wahubmuhu Apa hukumnya Al-Fatihah 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 Yaitu kekal sesuai keadaannya sebelum penamaan tadi Sebelum apa? Yaitu sebelum dia dipindahkan menjadi suatu nama Wa-Ihra'buhu biharokatin muqaddarah I'robnya dengan harokat yang diperkirakan Lilhikayah Seperti Ja'a Zaidun Qa'imun Ra'aitu Zaidun Qa'imun Bukan Zaidan Karena ini jadi satu namanya Zaidun Qa'imun sudah jadi satu kesatuan Marortubi Zaidun Qa'imun Ini hikayah Jadi harokatnya itu muqaddarah Memang jadi aneh Seperti Syabakornaha Jahat Syabakornaha Marortubi Syabakornaha Tak berubah Harokatnya muqaddarah Ini namanya satu kesatuan Jadi Mabni ya? Ya jadi seakan-akan Mabni Mabni ala dohirnya Dohir dari sebelum dia jadi nama Seperti Ja'a Ja'al Hakku Jadi susah kan ya Ja'a Ja'al Hakku Ra'aitu Ja'al Hakku Marortubi Ja'al Hakku Jadi pelik Tapi memang demikian Kalau memang diniatkan Ini betul Satu kesatuan Sebuah nama Seperti Hadro Maud Tak boleh jadi Hadri Hadru Tak boleh Memang Hadro Ini satu kesatuan Kemudian kata beliau Wal Muradu Minal Jumlatil Fi'liyah Yang dimaksudkan dari Jumlah Fi'liyah adalah Al Fi'lu Ma'al Fa'il Fi'l dengan Fa'ilnya Kak Ja'al Hakku Atau yang tadi Syabakornaha tadi Amal Mangkulu Minal Fi'lu Wahdah Ada pun Suatu nama Suatu nama yang Itu hasil Perpindahan dari Fi'l semata Tidak ada Fa'ilnya Fa'yu'ri bubi i'ra bimala Yang sore Kalau kita temukan Misalkan Namanya orang suka-suka kan Kasih nama anaknya Dengan suatu Fi'l Misalkan Irohnya lalu bagaimana Nama anak tadi Dia Alasnya Alasnya apa Lil'alamiyah Wa waznil Fi'l Karena dia alamiyah Dan waznnya wazn Fi'l Madian Karena Baik itu Namanya adalah Berupa Fi'l Madi Kak Syamaro Misalkan ada nama Anak Syamaro Aw mudariyan Kak Yaskuru Nama anak Yaskuru Misalkan Kadang apa-apa nama Di Indonesia Yaskur Siapa namanya Ahmad Yaskur Misalkan Atau Muhammad Yaskur Jadi sudah di telinga Aw Amron Usmut Kalau betul ada ya Nama itu Ini yang nanti Nanti muskilah dengan cikgunya Cikgunya tanya Mas Mub Usmut Disangka Dia marah pada cikgunya Iya Iya Kom anta Usmut Syamaro 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 Menyingsingan mengan baju Itu bersungguh-sungguh Bekerja keras Syamaro ini manggul boleh aja masalah boleh seperti yang katanya ada perempuan dikasih nama apa katanya jadi dikasih nama isyik isyarah zalika kita pening gimana mungkin aja itu mungkin itu tidak ada itu lebih kepada yang paling ikut ikut cerita isyarah iliat yang nabi yusuf zulaikho dan setelah yang penting cari makna yang baik itu isyarah iliatnya zulaikho tidak pernah didatangi suaminya suaminya mati dalam keadaan memang sekitar sibuk politik tidak mendatangi istrinya kata isyarah iliat namanya isyarah iliat kita baca sedikit yang muka surat 157 faso Allah rahimahullah ismul isyarah diantara isim-isim yang ma'rifah adalah isim isyarah apa itu ma'wudi alimusharin ilaih suatu lafad yang diletakkan untuk menunjukkan pada objek yang memang ditunjuk wahuwa zah diantaranya apa zah lilmufradil mudhakar wa zih zih ti ti ta lilmufradah almu'annasah wa zani yahadani misalkan lilmusannal mudhakar fi halatin rafad ya kalau situasi rafad ya itu ini madeni fi mahalin rafin misalkan wal jan wa tani hatani misalkan lilmufradah ya dua wanita fi halatin rafad wa taini ya contohnya hataini fi halatin nasab wal jan walil jan il mudhakar walil jama ada pun untuk jama mudhakar ramkana au mu'annasa mudhakar ataupun ma'annas ula'i ula'ika ula'iki ula'ikum misalkan bilmat dengan mat yaitu mandur yaitu ula'i indah hijazin wal pasar indah indah tamimiyin yaitu ula' bukan ula'i tapi ula' itu kasar kata syaifun al-habdani akul ismul isyarah ma'udhi aliyadullah alamu'ayyan ism isyarah adalah sesuatu suatu lawat yang diletakkan untuk menunjukkan pada benda tertentu biwasi tauti isyaratin dengan perantaraan suatu isyarat suatu penunjukkan hissiah yaitu secara dohir ini itu misalkan kalau itu sesuatu yang mungkin ditangkap oleh indah sesuatu yang mungkin dipegang kita katakan atau mungkin sesuatu yang sifatnya maknawi sifatnya pesikis atau istilahnya maknawi tak mungkin ditunjuk apabila bendanya memang maknawi ini adalah akhlak yang baik kita tak mampu menunjuk mana akhlak itu baik kemudian walahu alfadun muhtalifah dan isim isyarat memiliki lafad yang berlainan beranekaragam bi'tibari ada deh dari sudut pandang bilangannya watakirihi wataknesih mudakar dan mu'annasnya walang akal dari sisi berakal atau tidak berakalnya wal purbi wal bu'at jauh atau dekatnya filmusyari ilaih kepada yang ditunjukkan wahiya kamayali dan ya kembali mana lafad-lafadnya sebagai berikut awalan yang pertama al-khaw sokubil mudakar yang khusus untuk mudakar untuk lelaki wahuwa bi'tibari ada deh secara dari sudut pandang bilangannya salah satu aksan ada tiga jenis ahaduha yang pertama al-mufrat iya mudakar mufrat yusharu ilaih bi'za baik dia berakal ataupun tidak yang penting mudakar kak za'idun boleh juga di beri apa harbutan bi' itu haza haza za'idun kalau jawab jadi za'li kaza'idun atau kaza'idun kalau jauh za'idun za'idun fariqun fariq fariq itu apa ya kelompok fariqun satu kelompok filjannah satu kelompok fi'sair za'farosun ini adalah kuda za'olamun ini adalah pen ini bukan dalam pembahasan asma'ul fam sayayayudhu bukan bukan masalah huzhu tapi ini isyir isyarah yang artinya apa ini misalkan kalau dekat asalnya adalah tapi boleh sebagai tandbir dikasih apa untuk tandbir yang dekat jadi ha kalau tandbir yang jauh jadi apa tapi intinya pada zanya itu cuma tak tahu kita jauh atau dekat tak tahu tapi kalau dikasih ha berarti kita tahu kalau jauh cuma intinya pada zanya itu itu untuk jauh itu yang dilewati kemarin itu yang tarkip apa tarkip intofi jadi yang mu'rah bagian depannya yang berubah-rubah apa itu uja'ah abdullah ra'aitu abdallah maraqtubi abdillah yang mutofnya yang berubah-rubah yang mutof ilahnya selalu majarum tentunya itu lita'zim lita'zim karena padahal mustinya mustinya hadha secara secara ilmu nabuh biasa itu hadha karena karena ini kitab yang dihadapan orang yang berbicara harusnya hadha tetapi kenapa Allah merubah jadi zhalika kata para ahli ahli balagoh lita'zim yaitu saking besarnya sampai untuk menuju itu harus jadi jauh zhalika saking besarnya kalau dekat tak terhinggakan harus jelas dari jauh biar kita tahu ukurannya nah ini gambaran secara secara bagbalagohnya sebagai bentuk pengagungan bukan hadha tapi zhalika dari si inahu biasa ini muqtada ini khobar gitu aja al-al-khilaf tapi zhalika muqtada al-kitab sebagai khobar boleh juga atau zhalika muqtada al-kitab sebagai badannya laroi bahwi sebagai khobarnya boleh nah itu ada beberapa iroh boleh hal boleh sebagai apa badan dari muqtada boleh badan dari khobar ada boleh gak masalah tergantungnya kita dia menjelaskan menjelaskan apa dulu nah itu itu takjiz itu muqtada Allah untuk menantang siapa dari kalian yang mampu memahami sementara kalian adalah pakar bahasa Arab wahai orang Arab satu pun tak ada yang tahu gimana ini iya Allah rahasiakan Allah rahasiakan tapi sebagai apa sebagai peringatan peringatan tentang agungnya Quran sampai huruf yang biasa mereka pakai pun mereka tak paham apa mana ini iya betul itu kumpulan kata-kata yang kumpulan huruf yang Allah rahasiakan dan memang dia bukan jumlah muqtada tapi sebagai peringatan agungnya Quran untuk mujizat Allah Allah Allah